Kita melihat pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat dibanding pertumbuhan ekonomi global, 4,8-5 persen. Otomatis ekspektasi pertumbuhan laba korporasi bagus. Otomatis domestik demand di dalam negeri masih relatif bagus. Ini menunjukkan bahwa faktor yang menarik investasi dari luar negeri itu tetap kuat. Beda jika misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia terburuk menjadi negatif. Kemungkinannya itu sangat-sangat kecil dan kursus rupiahnya juga terburuk. Dan dalam keadaan seperti itu tentunya kalkulasi investor akan lain. Tetapi untuk sementara ini investor masih menilai Indonesia sebagai negara yang atraktif, menarik. Bagaimana kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita di ASEAN? Di mana kita tahu juga negara-negara peers ini pertumbuhan ekonominya juga bagus? Betul, tetapi mereka tidak di G20. Indonesia itu adalah negara ke-16 terbesar di dunia. Makanya di G20. Sehingga kalau kita melihat dari domestic market itu sangat besar. Dan perkiraan analis global, ekonomi internasional, 10 tahun ke depan prospek ekonomi Indonesia itu sebagai kekuatan ekonomi di Asia itu akan semakin kuat. Baik. Kita lihat rupiah ini masih dalam tren pelemahan, Pak Fauzi. Lalu apabila level rupiah ini kembali ke atas 15 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat, risiko apa yang mungkin akan kita hadapi? Kalau misalnya rupiahnya melemah ke 15 ribu atau 15 ribu seratus, mungkin inflasi akan naik sedikit. Ini kan imported inflation akan naik. Tapi kembali lagi, ini bukanlah sesuatu yang disastrous. Karena kembali lagi, ini bukanlah sesuatu yang lasting. Eklibrium baru itu akan tercapai sewaktu para pelaku pasar internasional menilai bahwa suku bunga Fed Funds Rate tidak akan naik lagi. Apakah itu di 5,25% di level sekarang, apakah itu di 5,5% atau 5,75%. Sehingga sewaktu suku bunga acuan Bank Central Amerika Serikat dan suku bunga acuan Bank Central Indonesia Eropa itu sudah diperkirkan tidak akan naik lagi, maka akan ada kalkulasi-kalkulasi baru di sudut pandang ekonomi dan investor internasional. Yaitu, semuanya itu menjadi relatif. Di mana ekonomi suatu negara yang pertumbuhannya lebih pesat dibanding ekonomi dunia, itu akan menjadi menarik. Baik, artinya menurut Anda rupiah ini berpotensi untuk menyentuh 15.100? Potensi itu akan selalu ada, dari 14.900 ke 15.100. Tetapi, kembali lagi, kita pernah mengalami volatilitas yang lebih parah di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kontraksi. Pada saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus, masih, kembali lagi, di G20 masih terpandang, sehingga invest di mata investor Indonesia itu masih sangat menarik. Baik, Anda melihat efektivitas Bank Indonesia dalam menjaga rupiah sejauh ini seperti apa? Saya rasa ini bagus ya, dan kembali lagi ya, kalaupun rupiah melemahkan 15.000 atau 15.100, sewaktu para pelaku pasar internasional itu menilai bahwa Fed Funds Rate, ECB Rate itu tidak akan naik lagi, maka kemungkinan besar mereka akan kembali masuk ke emerging markets. Emerging markets yang pertumbuhan ekonominya pesat seperti Indonesia akan menarik aliran modal. Maka, kalau kita melihat survei atau polling dari para analis dan ekonomi global, rata-rata mereka menilai bahwa rupiah, prospek rupiah 6-12 bulan ke depan itu akan menguat. Jadi kalaupun melemah, melemahnya itu temporer. Karena setelah suku bunga global dianggap tidak akan naik lagi, maka faktor yang menentukan adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan laba korporasi, iklim investasi, dan Indonesia itu memiliki faktor-faktor yang positif yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga aliran modal akan kembali masuk ke Indonesia dengan deras, dan maka perkiraan para ekonom dan analis global itu dalam waktu satu tahun, rupiahnya akan menguat. Bahkan kalau kita melihat survei, para analis pasar itu menilai bahwa di akhir tahun 2023, kursus rupiahnya itu bisa kembali menguat ke Rp14.800. Per Rp20.000. Baik. Pak Fauzi, bagaimana dengan strategi Bank Indonesia menarik DHE? Apakah menurut Anda ini sudah maksimal? Ya, kembali lagi. Saya rasa Bank Sentral tentunya wajib untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk menarik devisa dari luar negeri. Tapi kembali lagi pada akhirnya, yang menentukan kursus dolar rupiah itu adalah arus modal. Arus modal yang tidak saja didiktir atau ditentukan oleh Bank Sentral. tetapi juga oleh neraca perdagangan, oleh neraca transaksi berjalan, dan dalam hal ini adalah harga komoditas, dan dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan laba korporasi, selisih suku bunga, hal-hal ini yang akan lebih menentukan. Dan kalau di mata para investor internasional, in the overall scheme of things, kalau kita melihat faktor-faktor yang ada, Indonesia itu sangat menarik. Walaupun untuk sementara ini, mungkin dalam periode ketidakpastian, karena Fed Funds rate yang diperkirakan bisa naik lagi, itu ada pause. Apalagi kalau kita bicara pertengahan tahun, banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang membeli dolar untuk repatriasi dividen ke luar negeri. Dan itu tentunya merupakan tekanan terhadap kursus rupiah. Tapi setelah itu, para analis global mengkirakan bahwa kursus rupiah bisa menguat kembali. Terima kasih telah menonton!